Nah sahabat sudah sukses Disini ada paket 5GB Ini diluar dari paket Orbit Oke assalamualaikum wr. wb Ini adalah Orbit Star Jet 1 Sudah ready Kita akan mengakses Dashboard dari web UI nya Untuk melakukan Pembelian paket Diluar dari paket Orbit Yang diinginkan Misalnya paket surprise Kita tidak perlu menggunakan Aplikasi metalcomcell Aplikasi Orbit Ataupun mencabut kartunya Dan memasukkan ke handphone Jadi caranya Setelah kita terkoneksi dengan SSID dari Orbit Star Jet 1 Deseloma A230 ini Kita menggunakan browser sahabat Kita menggunakan modula firefox Masuk dengan IP Default nya 192.168.8.1 Kita klik next Tingkat lanjut Kemudian terima resikonya Karena ini terbaca sebagai sesuatu yang membahayakan Oke kita sudah berada pada Loading ke dashboard dari Orbit Star Jet 1 Oke sahabat bisa lihat kita menggunakan mode PC Karena ada PC ada mobile Kita menggunakan PC mode Sehingga nampak seperti di PC atau di laptop Nah ini sudah masuk Nah ini sudah masuk Kita diminta untuk memasukkan passwordnya Password bawahnya adalah admin Setelah di reset Ini kita sudah lakukan perubahan Kita klik loading Oke sahabat sudah berada di dashboard dari web UI Orbit Star Jet 1 Langkah pertama kita off kan dulu LTE nya Jadi LTE harus off Kemudian di bawah LTE ada menu settingan seperti ini Kita klik setting di bawah LTE setelah off Oke disini ada 3 sub mode Connection mode, network selection, dan APN Kita klik connection mode Nah connection mode ini kita set pada auto Automatis Kita klik apply Sudah sukses Oke kita balik lagi Pada network selection Menu network selection ini Kita akan set pada Automatic Jadi Disini ada Automatic Dan M4G only Kita set pada Automatic Eplay Oke sudah set pada Automatic Di network selection Dan yang berikut adalah Setelah itu di menu USSD Yang ada logo ini Oke kita klik Nah sekarang kita sudah bisa masuk Misalkan kita Mau cek paket Internet untuk membeli paket Di luar dari paket Orbit Oke Bintang 363 Bagar Dan kita klik send Nah sahabat sudah sukses Ada 7GB Disini ada paket 5GB 7GB 10GB Ada paket OMG juga Dan ada paket ketangin Misalkan kita lihat paket ketangin Oke kita klik replay Nah disini ada ketangin tiktok ketangin youtube Ketangin instagram facebook whatsapp twitter dan lain-lain Sama juga bisa mencoba Kode Kode ussd yang lain Jika kita set pada 4G only Contoh Sahabat bisa lihat Network mode ini kita set pada 4G only Dan kita apply Maka sudah dipastikan kode ussd nya tidak jalan Misalkan kita sekarang mengakses kode ussd nya Masukkan Bintang 363 pagar Dan klik send Nah sahabat Disini network time out Kenapa? Karena di 4G only Atau di jaringan 4G Kita tidak melakukan Dial up untuk Seperti ini Oke Jadi harus set ke automatic Jadi ketika kita dial up Dia akan masuk ke 2G atau 3G Itulah fungsi dari automatis Jadi walaupun disini tidak ada mode 3G dan 4G Tapi ketika kita set kepada Auto Dia akan masuk ke Nah kita set pada auto Dia akan masuk ke ussd Turun ke 3G atau 2G Jadi secara otomatis Ini juga berfungsi Jika sahabat yang berada di wilayah yang Hanya 3G Maka akan terdeteksi sebagai 3G only Oke Sahabat juga mencari kode ussd yang lain Yang bisa mengakses untuk sesuai dengan chipset nya juga Itulah informasi buat sahabat Kita kembali dulu Oke semula Disini tetap auto saja Oke sahabat Disini kita set Pada 4G only Jadi disini ada Automatis Automatis G automatic Dan Automatis G 4G only Kita Kembalikan G 4G only Oke sahabat Di connection mode nya Tetap di automatic Kemudian di Network selection nya Di menu Automatic Akan tetapi Kita pilih Kepada 4G only Dan kita kembali untuk On kan Oke Status disini Ultimasi off Dan kita on kan Oke Jadi harus posisi off Kemudian kita pilih kepada mode Network nya Automatic Semoga bisa bermanfaat Salam sukses buat sahabat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton